malam kita ngomongin yang serius aja deh tadi pada bercanda kita ngomongin yang serius semua pasti mainin twitter, mainin twitter, sosial media pasti semua, nah ini masalahnya nih semenjak ada sosial media kita udah imanan kita udah hilang, keimanan kita percaya gak? orang lebih takut baterainya abis daripada takut sama Tuhan percaya gak? lu lebih sering ngeliat orang bawa powerbank bawa charger daripada bawa kitab suci mereka lebih penting ngisi baterainya daripada ngisi imannya ibadah aja harus update ibadah harus update, bayangin loh sholat jumat nih ibadah nih emang kalo lu gak update, m**** gak tau lu ibadah terus kita ini budaya tertipnya masih kacau lah budaya tertipnya masih kacau, ngantri aja masih pada berantem, kemarin idulat ha bagi-bagi domba, bagi-bagi kambing bagi-bagi sapi pada berantem, bayangin sapinya aja yang mau dipotong ngantri gak berisik lu malah pada berantem dimana-mana ngantri berantem di halte busway pada berantem ada nyelak wih lu ngantri dong, berantem akhirnya yang penjaga buswaynya lihat aduh pada berantem wih lu saya males kerja disini dia bilang sama bose-bose, saya keluar aja deh dari sini terus temennya bilang, eh kalo mau keluar ngantri dong saya juga mau keluar, berantem lagi dimana-mana berantem tapi yang paling parah itu masalah ngantri itu yang paling gue sebel itu di ATM apalagi kalo ibu-ibu yang udah ngantri di ATM aduh ibu-ibu itu kalo udah ngantri di ATM kalo lagi main-mainin ATM itu kayak main warnet lama kayak dia gak bisa berkata tidak sama ATM itu kayak gak bisa berkata tidak apakah anda ingin melakukan transaksi lain? iya apakah ini anda ingin melakukan transaksi ini? iya ngantrinya panjang apakah anda ingin melakukan transaksi ini? iya gua kan yang ngantri bete kan gua bilang aja yang belakang gua pak apakah anda ingin ibu ini? iya gua ini udah 6 tahun lah gua udah 6 tahun pacaran percaya gak? udah 6 tahun lama kayak ajis kuliah 6 tahun 6 tahun gua lama banget nah ini kekurangannya kalo misalnya udah kelamaan pacaran ini kalo ke tempat pacar lu nih nih selalu bapaknya nanya udah siap nikah belum? udah siap nikah belum? ah gua masih muda gitu ngapain siap nikah cepet-cepet gitu tapi setiap gua dateng tuh selalu udah siap nikah belum? udah siap nikah belum? gua takutin nih mereka apa udah siap banget kayaknya buru-buru banget gua takutnya emang jangan-jangan udah disiapin jadi pas gua udah bilang udah siap nikah belum? siap om oke udah siap ya oke penghulu keluar penghulu keluar jarum kuning angkat jarum kuning angkat ya tabu masuk thank you itu dia krishna harem